5 negara yang mengalami krisis pria hingga direbutkan para wanita. Setiap negara pasti memiliki populasi penduduk yang berbeda-beda, terutama tentang keseimbangan pada jenis kelaminnya. Tidak seperti di Indonesia, terdapat beberapa negara yang justru memiliki permasalahan pada ketidakseimbangan jenis kelamin penduduknya. Hal ini dikarenakan terlalu banyak populasi wanita dibandingkan pria. Permasalahan ini dianggap sangat penting karena bisa mempengaruhi perkembangan keamanan maupun perekonomian negaranya. Oleh karena itulah, beberapa negara tidak segan-segan mengambil tindakan serius. Salah satunya adalah rela untuk mengeluarkan biaya untuk para pria yang ingin pindah ke negaranya dan menikahi wanita lokal di negara tersebut. Berikut informasi 5 negara yang mengalami krisis pria. Rusia Rusia dikenal sebagai negara yang luas dan besar. Ternyata jumlah populasi wanita di negara tersebut menyentuh angka 60 persen, sedangkan sisanya adalah pria. Ukraina Populasi wanita yang terdapat di wilayah Eropa Timur kebanyakan didominasi oleh wanita. Rasio yang terdapat di negara ini menunjukkan bahwa 53 persen adalah wanita. Salah satu penyebab Ukraina kekurangan pria dikarenakan tingkat imigrasi yang tinggi. Lithuania Negara Republik ini berbatasan dengan Latvia di utara, Belarusia di tenggara, dan Polandia di selatan. Negara ini juga mengalami krisis kekurangan pria. Pada tahun 2015, data populasi wanita mencatat sekiranya 54 persen, sedangkan sisanya adalah pria. Latvia Tidak jauh berbeda dengan Ukraina dan Lithuania, negara ini mengalami penurunan populasi yang sangat drastis. Menurut salah satu sumber manjalah terkenal, Latvia adalah negara yang paling banyak dihuni oleh wanita cantik. Armenia Negara pecahan dari Uni Soviet ini berbatasan langsung dengan Turki. Menurut data pada tahun 2014, negara ini memiliki jumlah penduduk 2,9 juta. Jumlah pria di negara ini hanya tercatat sekiranya 0,89 persen dibandingkan dengan jumlah wanitanya. Lantas, berapakah jumlah populasi yang terdapat di Indonesia? Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia memiliki rasio 49,4 persen wanita, sedangkan sisanya merupakan pria. Terima kasih telah menonton!